Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, baiklah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lihatlah animasi yang ibu tampilkan di situ. Ya, ada yang pernah menaiki kendaraan itu? Pasti ada. Bagaimana rasanya? Dalam fisika, sepeda tadi beberapa bagiannya merupakan pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu apa? Itu adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Hari ini kita akan membahas beberapa pesawat sederhana. Di antaranya, katrol, roda berporos, dan bidang miring. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghitung besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, katrol tetap atau tunggal. Pernahkah kalian melihat alat itu? Atau menggunakannya? Atau paling tidak yang ini? Di sekolah pasti pernah melihat. Katrol tunggal atau katrol tetap artinya katrol tersebut tidak dapat berpindah tempat. Nah, keuntungan mekanik dari katrol tunggal tetap nilainya satu. Atau dapat dicari menggunakan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban. Atau keuntungan mekanik sama dengan berat benda dibagi gaya. Nilainya satu. Beban ditarik melalui tali atau rantai yang dililitkan ke sekeliling katrol. Fungsi katrol ini hanya mengubah arah gaya. Perhatikan contoh gambarnya itu ya. Talinya kan meliliti katrol. Yang kedua adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Contohnya itu, silakan dilihat ada tanda panahnya. Itulah bagian katrol yang bergeraknya. Keuntungan mekanik dari katrol tunggal bergerak Dapat dihitung dengan rumus lengan kuasa dibagi lengan beban Atau dengan rumus berat benda dibagi gaya. Nilai untuk katrol tunggal bergerak adalah dua. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol digunakan. Lalu katrol ini menggantung pada tali penarik Beban diikat pada sumbu katrol Dilihat sekali lagi gambarnya Titik tumpu berada pada tepi katrol di sebelah beban Lengan kuasa di tepi katrol lainnya Jarak lengan kuasa menjadi dua kali jarak lengan beban Atau kalau ditulis dalam matematikanya LK sama dengan dua kali LB LK lengan kuasa LB itu adalah lengan beban Dengan menggunakan katrol bergerak Suatu beban dapat diangkat dengan gaya sebesar setengah beratnya Yang ketiga katrol majemuk Artinya jumlahnya lebih dari satu Seperti gambar tersebut Ada lima katrol Lalu dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat Di pelabuhan peti kemas Keuntungan mekanisnya dapat dihitung Dengan menghitung jumlah katrol KM sama dengan N Atau dapat juga dengan rumus KM sama dengan berat dibagi gaya Kita lanjutkan pesawat sederhana berikutnya Yaitu roda berkoros Roda berkoros adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan sebuah koros Yang dapat berputar bersama-sama Perhatikan animasi yang tadi ada di awal pelajaran Lalu yang kedua Prinsip kerja roda berporos Memanfaatkan perbedaan jari-jari Antara dua roda yang mempunyai satu poros Gaya kuasa biasanya dikerahkan kepada roda yang besar Sedangkan roda yang kecil mengerjakan gaya beban Nah keuntungan mekanik roda Berporos dapat dihitung menggunakan rumus KM sama dengan jari-jari roda besar Dibagi jari-jari roda kecil Pesawat sederhana berikutnya adalah bidang miring Perhatikan gambar tersebut Ada sebuah truk dan peti kemas yang akan dinaikkan ke truk Nah persamaan bidang miring itu adalah Gaya sama dengan Berat benda Dikali tinggi Dari truk itu Lalu kemudian dibagi Sisi miring Perhatikan gambarnya ya Perhatikan gambarnya ya Sekali lagi Nah Seandainya berat benda belum diketahui Maka kita gunakan rumus berat benda Yaitu masa dikali gravitasi bumi M dikali G Maka tadi dikali H Dibagi S Sehingga keuntungan mekanik yang didapat Menggunakan bidang miring Itu adalah Sisi miring dibagi tinggi Atau menggunakan rumus berat benda Dibagi gaya Nah keterangan dari masing-masing simbol W itu gaya berat Tadi ya Bisa Menggunakan rumus masa dikali gravitasi Satuannya Newton F Gaya Satuannya Newton S panjang bidang miring Satuannya meter H Ketinggian Dari permukaan bumi ya Atau dari tanah Itu satuannya meter M itu masa benda Satuannya kilogram Dan G adalah gaya gravitasi bumi Dalam satuan meter per sekon kuadrat Biasanya nilai yang digunakan tetap Yaitu 10 meter per sekon kuadrat Untuk gravitasi bumi Contoh soal pertama Perhatikan gambar berikut Silahkan dilihat gambarnya Seseorang sedang menggunakan katrol Untuk mengangkat Benda yang masanya 80 kilogram Nah kalau dilihat dari gambar itu Maka dapat diketahui Dari soal gambar tadi Masa Simbolnya M Sama dengan 80 kilogram Keuntungan Keuntungan mekaniknya 4 Didapat dari mana Didapat dari jumlah katrol yang digunakan Itu ada 4 katrol ya Lalu G adalah gravitasi bumi Yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat Nah yang ditanya itu adalah gaya Simbolnya F Silahkan dilihat dengan baik Cara menyelesaikan soal tersebut Kita tuliskan rumus awalnya KM Itu sama dengan W per F Sama dengan M dikali G Untuk rumus W Berat benda Dibagi F Gaya Nah kita gantikan simbol-simbol tadi Dengan nilai yang sudah ada pada diketahui Nah KM Itu kita ganti Nilainya 4 Sama dengan Kita menggunakan rumus yang M dikali G Dibagi F M nya adalah 80 kilogram G nya 10 meter per sekon kuadrat Nah F nya Itu kan ditanya Maka Masih kita tuliskan Simbolnya F Lalu rumus itu Kita olah Menjadi F Sama dengan 80 Dikali 10 Itu 800 Satuannya kita letakkan di belakang Angka semuanya Kilogram Meter Per sekon Kuadrat Dibagi 4 Nilai keuntungan mekaniknya Maka F sama dengan 800 Dibagi 4 Adalah 200 Satuannya kan tadi Kilogram Meter Per sekon kuadrat Nah tetap kita letakkan di situ Nah satuan lain dari Kilogram Meter Per sekon kuadrat Itu adalah Newton Maka F Sama dengan 200 Newton Contoh soal kedua Dua orang pekerja Sedang berusaha Menaikkan peti Ke atas truk Dengan gaya 1000 Newton Menggunakan Papan bidang miring Berapakah Berat peti Yang dipindahkan Ke atas truk Jika Tinggi truk 1,5 Meter Dan Panjang Papan 3 Meter Kita tulis Yang diketahui Dari soal 1000 Newton Tadi dikatakan Gaya Simbolnya F Sama dengan 1000 Newton Lalu Kemudian Tinggi truk Tadi dikatakan 1,5 Meter Simbolnya H Lalu Panjang Papan Bidang miringnya Adalah 3 Meter Simbolnya S Yang ditanya Adalah W Atau Berat Peti Tersebut Lihatlah Penyelesaiannya Jadi sekali lagi Ditulis rumus awalnya Yaitu F Dikali S Sama dengan W Dikali H Kita gantikan Simbol-simbol itu Dengan Angka yang sudah ada F Sama dengan 1000 Newton Tuliskan 1000 Dikali S 3 Meter Tuliskan 3 Meter Sama dengan W Yang ditanya Jadi kita tuliskan Masih yang ditanya Dikali 1,5 Meter Yaitu H Kita kalikan Angkanya 1000 Dikali 3 Adalah 3000 Sekali lagi Satuannya ditulis Di belakang Angka Newton Meter Sama dengan W Dikali 1,5 Meter Kita olah Rumusnya Menjadi W Sama dengan 3000 Newton Meter Dibagi 1,5 Meter Meter Dibagi Meter Itu Satu Maka Hasilnya 3000 Newton Dibagi 1,5 Sama dengan 2000 Newton Terima kasih Atas perhatian Dan ketekunan Kalian Dalam belajar Sekarang Kerjakanlah Soal-soal Pada link Google Forms Yang ibu Kirimkan Gunakan Waktu Dan Kedisiplinan Sebaik Baiknya Setelah Belajar Hari ini Berdoalah Menurut Agama Masing-masing Dibagi